Intro Sekarang kita beralih ke pembicara berikutnya. Pembicara berikutnya adalah Dr. Tior Sihombing. Dan beliau adalah, ini saya bacakan ininya, riwayat hidupnya ya. Dr. Tior selesai kedokterannya di UKI, terus melakukan pendidikan sampai sekarang. Beliau mengikuti program pendidikan dokter subspesialis pesiatri geriatri. Sekarang dokter Tior bekerja pada pesiatri di rumah sakit Durian Sawit ya. Rumah Durian Sawit di Jakarta Timur. Agar lebih cepat, menyingkat waktu, ini saya tidak bacakan semua. Cuma bahwa terakhir ini, bahwa dokter Tior ini pernah mendapat penghargaan ya. Tadi saya lihat ya. Dari Young Psychiatrist Award, risetnya The Psikologi Sosial and Mental Health Problems in Women's Shelter in Jakarta, Indonesia. Mendapat penghargaan dari Taiwan ya. Sekarang kita persilahkan pembicara selanjutnya, dokter Tior. Silahkan dokter Tior. Ya, terima kasih Pak John. Selamat sore semua, Bapak-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat ya kepada Mas Jojo dan Desni atas terbitnya buku Resilience ini. Desni itu teman sahabat saya sejak TK ya. Jadi saya sudah cukup lama kenal dengan Desni. Dan saya salutlah dengan Desni, walaupun bukan dari latar belakang psikolog atau yang itu, tapi mampu untuk menghasilkan terbitkan buku ini juga Mas Jojo. Untuk mempersingkat waktu dengan, apa namanya, saya mau share screen dulu ya. Ya, dengan munculnya pandemi ini, pasti memberikan dampak psikologis ya buat kita semua. Apalagi dengan munculnya banyak korban, baik itu dari tenaga medis, dokter yang sudah 100 lebih yang meninggal, rawat juga, lalu hari ini ada camat di Kelapa Gadig juga meninggal. Ya, ini survei di Amerika ya. Saya mendapatkan survei ini bahwa kita lihat coba bar yang kuning itu sebelum COVID-19 ya. Itu, ini riset ini berdasarkan self-reported, jadi semacam questionnaire yang menggambarkan bagaimana sih kecemasan atau depresi yang dialami oleh warga Amerika. Di sini didapatkan bahwa kita lihat dari bar yang merah itu adalah adanya peningkatan setelah terjadinya COVID-19. Ya, lanjut. Di Indonesia juga persatuan dokter, spesialis kedokteran jiwa Indonesia juga melakukan survei. Jadi, swap-riksa yang disebarkan melalui website, website resmi PDSKJI, bahwa dari 1.522 yang mengikuti survei ini, mengalami cemas, depresi, dan trauma psikologis dengan menggunakan tiga instrumen pemeriksaan. Didapatkan 76,1 persen itu respondennya perempuan dengan usia antara 14 sampai 71 tahun, dengan 63 persen mengalami cemas dan 66 persen mengalami depresi. Ini, survei ini diambil saat kira-kira dua bulan, dua sampai tiga bulan pertama kali COVID-19 muncul di Indonesia. Ya, lanjut. Gejala cemas, tadi dikatakan ada gejala cemas dan ada gejala depresi. Pada gejala cemas utama ini, yang muncul adalah sesuatu yang buruk akan terjadi, merasa khawatir, berlebihan, mudah marah, dan sulit relax. Sedangkan gejala depresi terutama yang muncul adalah sulit tidur, kurang percaya diri, lelah, tidak bertenaga, dan kehilangan minat. Lanjut. Kemudian, hasil survei yang terkait dengan trauma psikologis, ini 182 responden dengan menggunakan instrument post-traumatic symptom checklist civilian version 17. 85 persen perempuan respondennya dengan usia antara 16 sampai 60 tahun. Dari responden itu, 80 persen memiliki gejala stres pasca trauma psikologis karena mengalami atau menyaksikan peristiwa tidak menyenangkan terkait COVID-19 ini. Lanjut. Dari gejalanya ada yang 19 persen, tidak ada gejala, gejala ringannya 2 persen, yang sedang 30 persen, dengan gejala berat sebesar 46 persen. Ini cukup besar juga ya persentase trauma psikologis yang terjadi pada responden. Gejala yang stres pasca trauma yang menonjol adalah merasa berjarak dan terpisah dari orang lain, kemudian merasa terus waspada, berhati-hati, dan berjaga-jaga. Kemudian dilakukan lagi survei pada tanggal 14 Mei, jadi sekitar 3 minggu setelah survei yang pertama tadi. Di 34 provinsi di Indonesia, dengan responden lebih besar 2.364, 72 persen adalah wanita. Dengan 3 domain yang di sini yang diperiksa adalah masalah cemas, depresi, dan trauma psikologis seperti yang tadi. Di mana 69 persen mengalami masalah psikologis, 68 persen mengalami cemas, dan 67 persen mengalami depresi. Dari yang mengalami depresi ini, 49 persen berpikir kematian, dan 19 persen hampir tiap hari merasa lebih baik mati atau ingin melukai diri sendiri. Dan 77 persen mengalami trauma psikologis. Virus corona itu memang menular, tapi kecemasan dapat menular lebih cepat. Nah, oleh sebab itu kita harus bagaimana kita meningkatkan resilience atau coping mechanism pada diri kita, yaitu kita buatlah emosi yang positif, dengan selalu berpikir positif, bahwa hati yang gembira itu adalah obat. Dan itu adalah benar. Di mana kalau kita merasa selalu emosi kita negatif, itu akan memberikan, seperti yang di bukunya Mas Jojo dan Desney ini, bahwa neurotransmitter akan berpengaruh terhadap keseimbangan tubuh kita. Jadi hati yang gembira ini adalah obat, di mana jangan cara meredakan respon stres, bisa dapat mengurangi rasa sakit, menstimulasi organ tubuh, dan daya tahan tubuh meningkat. Serta sudah pasti suasana hati yang baik, sehingga kegiatan kita sehari-hari dapat bisa berjalan dengan baik dan lancar juga. Seperti itu. Ya lanjut, bagaimana sih pikiran positif itu ya? Pikiran positif dalam era sekarang ini yang sudah pasti tidak nyaman bagi kita ya? Itu kita dengan cara membatasi informasi. Dengan membatasi informasi bagi yang misalnya mudah cemas atau mudah depresi, lebih baik tidak menonton berita-berita di TV yang terkait dengan info-info tentang COVID-19. Atau dari media-media sosial juga kita batasi untuk memilah-milahlah informasi mana yang sekiranya membuat tidak nyaman, lebih baik tidak usah dibaca atau tidak usah didengar. Seperti itu ya. Lanjut. Pikiran positif ini bisa kita lakukan dengan healthy self-talk. Kita bisa bicara kepada diri sendiri, bicara sehat. Maksudnya ke dalam hati kita bicara. Di mana yang tabel kiri adalah pikiran-pikiran positif dan yang tabel yang kanan adalah pikiran-pikiran negatif. Kalau kita selalu mengembangkan pikiran-pikiran positif, ya itu otomatis gejala depresi, gejala cemas itu akan jauh dari diri kita. Di mana kita juga mempunyai namanya coping mekanisme. Coping mekanisme itu bisa matur dan bisa imatur. Pada yang matur itu misalnya kita bisa memilah-milah, bagaimana kita menghadapi pandemi ini, bagaimana sih kita harus bersikap seperti apa. Apakah kita harus jatuh ke dalam kondisi yang kita selalu cemas, kita selalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Jadi, aduh jangan-jangan, nanti sementara lagi saya nih yang kena COVID-19 nih, jangan-jangan hidup saya sementara lagi nih, tidak lama lagi. Sebenarnya hal-hal kayak gitu bisa kita hindari, misalnya kita berpikir bahwa kita tidak akan terkena virus corona. Misalnya dengan cara, kalau kita melakukan protokol kesehatan dengan baik, dan kita tidak usah keluar rumah bila tidak perlu seperti itu. Pikiran positif ini seperti di dalam bukunya Mas Jojo dan Desni ini, dengan meditasi. Meditasi itu bisa dilakukan di mana saja. Tidak perlu harus dengan posisi kaki, duduk dengan kaki terlipat dan segala macam. Kita tidak harus memerlukan tempat yang khusus, ini bisa dilakukan di mana saja. Dengan hipnotik lima jari ini, kita hanya misalnya duduk di kursi yang nyaman, kita sambil memencamkan mata, lalu menarik nafas banyak tiga kali. Jadi, ya, ambil nafas, lalu dihembuskan pelan-pelan, lalu sambil dari ibu jari kita lempetkan dengan jari telunjuk kita, dengan kita sambil berpikir. Sambil kita membayangkan bahwa diri kita ini sehat. Jadi, kita seperti self-hypnosis, seperti kita menghipnosis diri sendiri bahwa diri kita ini sehat. Membayangkan bahwa kita ini sehat, bahwa kita ini jauh dari penyakit. Kemudian, kita menempelkan jempol kita di ibu jari kita dengan jari tengah. Kita sambil membayangkan orang-orang yang menyayangi kita. Apakah itu suami atau istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, orang-orang terdekat kita. Orang-orang juga kita membayangkan orang-orang yang kita sayangi. Kemudian, jari, apa namanya, ibu jari dengan jari manis sambil membayangkan capaian kita yang paling hebat itu apa, misalnya. Prestasi kita apa, baik itu pencapaian secara akademis atau non-akademis. Atau pujian apa sih yang membuat kita merasa nyaman atau merasa kita happy, itu kita bayangkan. Kemudian, ibu jari dengan jari keringking, kita sambil membayangkan tempat yang membuat kita merasa nyaman, merasa tenang. Misalnya, ada yang suka berpergian ke pegunungan, sambil membayangkan sejuknya hawa di pegunungan. Atau bagi yang senang ke pantai, sambil membayangkan desirnya ombak, seperti itu, sambil membayangkan bagaimana pasir-pasir di pantai, seperti itu. Dengan hipnotik lima jari yang rutin kita lakukan setiap hari, itu akan membuat pikiran kita positif. Ya, lanjut. Dalam bukunya Mas Jojo dan Desni juga disebut tentang relationship. Jadi, bagaimana hubungan sosial yang positif. Ya, dalam, mungkin dulu sebelum pandemi kita bisa hangout, kita bisa nongkrong-nongkrong, bisa ketemu sama teman-teman, makan bareng, nonton bareng. Tapi dengan physical distancing dan social distancing zaman sekarang ini, mungkin hal itu tidak bisa kita lakukan. Apalagi di Jakarta seperti sekarang, PSBB diperlakukan secara ketat. Namun, tidak memutus kemungkinan kita tetap berrelasi dengan teman-teman atau dengan saudara kita. Dengan kemajuan teknologi zaman sekarang, bisa dengan video call, bisa dengan telepon, bisa dengan zoom meeting seperti ini. Bisa membuat reuni pakai zoom meeting atau pakai apa, seperti itu. Jadi, tetap hubungan sosial itu tetap harus kita, apa namanya, kita bina dalam era pandemi ini. Jadi, kalau misalnya memang ada masalah, kita bisa cerita dengan teman melalui media-media yang bisa kita akses. Lalu, bagaimana kita menghadapi kehidupan saat ini dan selanjutnya? Ya, mungkin sebelum munculnya vaksin, kita akan beradaptasi dengan kehidupan yang baru ini. Mungkin bisa saja 2021 pandemi ini berakhir, bisa juga 2022 baru berakhir. Tapi kan hidup tetap harus berjalan. Kita tetap yang bekerja harus tetap bekerja, yang sekolah tetap harus di sekolah. Jadi, bagaimana caranya? Caranya dengan meningkatkan kemampuan mekanisme coping. Jadi, bagaimana respons kita terhadap kondisi yang tidak menyenangkan dan bagaimana mengatasinya? Kemudian, meningkatkan kemampuan adaptasi dengan melibatkan kemampuan pikiran kita, emosi, dan perilaku. Yang ketiga adalah kemampuan resiliensi. Kita harus bisa bertahan dalam menghadapi kondisi sesulit apapun, supaya kita tetap dalam keadaan sehat dan stabil. Sehat jiwa dan raga, tidak hanya secara fisik, tapi jiwa kita juga harus tetap sehat dan stabil. Ini mungkin Bapak-Ibu bisa menilai self-ratingnya diri sendiri. Apakah saya ini termasuk yang cemas? Apakah saya ini sudah masuk depresi? Atau apa? Bapak-Ibu bisa mendownload dari Playstore. Ini aplikasi EGY ini. Jadi, itu mudah sekali diakses. Ini adalah aplikasi yang dibuat oleh salah satu dokter, dokter umum sebenarnya, tapi yang sangat peduli dengan kesehatan jiwa. Dia membuat seperti ini, jiwa ini, dan bisa digunakan siapa saja. Bisa oleh orang awam, bisa oleh tenaga medis, sehingga nanti di situ ada scoring. Ini hanya sekedar screening, bukan untuk menegakkan diagnosis. Jadi, di situ nanti ada kecenderungan. Apakah ada kecenderungan ke depresi? Apakah ada kecenderungan cemas? Kalau memang skornya cukup tinggi, mungkin perlu konsultasi ke tenaga ahlinya, misalnya ke psikolog atau ke psikiater, bila membutuhkan. Lanjut. Saya rasa cukup dengan ulasan saya, jadi bahwa no health without mental health. Jadi, di dalam, seperti yang kita juga, apa namanya, dalam lagu kebangsaan kita ke Indonesia Raya, sehat bangun jiwa, gimana, bangun jiwanya, bangun naraganya. Jadi, ini juga mensana irpa inkorporisano. Jadi, macam slogan-slogan seperti itu memang benar, bahwa tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Oke, kita lanjutkan. Jadi, terima kasih Dr. Tiur yang telah memaparkan penelitian, beberapa penelitian, termasuk tingkat kecemasan di Amerika yang mirip-mirip di Indonesia. Cuma yang apa tadi saya terkesan, bahwa kebanyakan itu yang merasa cemas adalah perempuannya. Ada sampai 80 persen ya, tingkat kecemasan perempuan, trauma psikologi, antara lain. Dan ininya adalah, apa namanya, obatnya harus mempunyai hati yang gembira ya. Persoalannya adalah bagaimana itu hati gembira kalau kita cemas ya. Itu kan ada dua hal yang bertentangan, nggak bisa muncul kebarengan ya. Mungkin itu pertanyaan dari saya, nanti dijawab di sesi tanya-jawab. Oke, untuk menyingkat waktu kita lanjut kepada presentasi terakhir. Dia dokter, Dr. Nur Arif adalah Bechler dari University of Munition tahun 90 ya. Masternya Molecular Science dari Tohoku University Jepang. Kemudian PhD-nya juga tentang Biomedical Science di Tohoku University Jepang. Di samping itu ada hal yang menarik bahwa Dr. Nur Arif juga pemerintah budaya Nusantara ya. Jadi ini mungkin penjelasannya mungkin lebih berwarna, lebih menarik ya. Ada sisi lain mungkin yang dimengkapkan. Silahkan, Dr. Nur Arif. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya cukup kebahagia burung rembuk dalam kegiatan ini. Karena terutama dalam membahas atau menanggapi buku yang cukup menarik. Dan saya sempat baca dalam hari kemudian, buku ini mencoba untuk membuktikan konsep-konsep neuroscience yang dalam tanda kutip sangat saintifik dan sangat intimat. Sudah dipahami dan juga bisa diimplementasi. Itu yang saya lihat. Jadi saya sangat berterima kasih dan saya sangat apresiasi kepada Mas dan Mbak Desi. Pertama hal ini, saya terbiti dan semoga bermanfaat. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Saya mengambil tema tentang otak stres gitu ya. Karena ini menarik, karena dalam kondisi beberapa tahun terakhir ini, kita lihat banyak populasi atau masyarakat yang mengalami stres tak beralasan. Karena faktor politik, karena faktor ekonomi sebagainya dan sekarang ditambah juga dengan faktor-faktor pandemi. Baik, saya akan mencoba dulu membahas tentang apa itu neuroscience. Jadi, neuroscience itu memang cukup ramai. Dalam kurun waktu kurang lebih sepuluh tahun itu. Sama di masyarakat awam. Kebetulan saya pernah juga presentasi bahwa tentang neuroscience. Begiatan publik, yaitu PIDEMP pada waktu itu. Dan memang itu menjadi hal baru. Jadi sebenarnya neuroscience itu bukan sebuah sains. Tapi ini lebih mengarah kepada satu rumpun, ketahuan. Karena di dalamnya keterlibatan banyak. Kita masuk. Ada kedokteran, ada biolog. Bahkan kemudian ada komputer atau komputasi. Ada fisika dan sebagainya. Nah, ini yang sangat menarik. Jadi, siapapun sebenarnya, kita berkontribusi dengan keiliran neuroscience. Dan neuroscience itu memang adalah keiliran yang lebih kepada future sains atau future teknologi. Bahkan sampai hari ini. Kalau kita tahu, neuroscience bisa digunakan untuk bagaimana kita proyeksikan sebuah kisi, tilkada, press, dan sebagainya yang kita menetapkan di Amerika beberapa tahun yang lalu. Nah, ini yang cukup menarik. Terus pertanyaannya adalah, bagaimana melihat kondisi masyarakat ini dengan neuroscience? So, saya bisa menjawab dari beberapa aspek. Salah satunya misalnya dari aspek medik atau dari aspek sosial itu. Berkaitan misalnya dengan kondisi yang tadi dikatakan resilience dan seperti ini. Nah, ini menarik karena kalau kita lihat secara garis besar bahwa manusia, kalau kita mengacu pada beberapa konsep teori efek, manusia itu hanya digerakkan atau dikendalikan oleh tiga hal. Yaitu gen, brain, hormone, dan enzim. Ini saja sebenarnya yang mengendalikan kita pada dasarnya. Sehingga kita menjadi sehat, bahagia, sedih, takit, dan tua. Nah, itu yang kita harus lihat. Nah, definisi bahagia sendiri bagaimana misalnya kita lihat bahagia itu? Kita lihat dalam beberapa aspek. Aspek biologis atau aspek sosial. Aspek biologis adalah ketika keseimbangan dalam diri kita, baik aspek fisiologi atau metabolisme, kita tercapai. Dan yang kedua adalah kita mengalami yang disebut dengan survival of the people. Kita bisa mereproduksi, kita kemudian lahir, remaja, tua, dan kemudian mati. Itu adalah konsep kebahagiaan secara di COVID. Ketika itu tercapai, itu sudah masuk ke bahagia. Tapi kemudian, dalam konteks sosial, itu berkembang. Kita lihat adanya teori kebutuhan. Yaitu kita lihat teori dalam piramida meslo. Bahwa dari mulai kebutuhan dasar, ke kebutuhan penghargaan. Nah, hari ini ketika kita menghadap yang namanya COVID atau pandemi, seakan-akan kita terlempar kembali pada konsep yang namanya kebutuhan dasar kita. Bagaimana supaya kita tidak terserang penyakit. Jadi balik kepada pendekatan survival of the people. Tapi apakah kondisi seperti itu? Baru terjadi? Tidak. Kalau kita pelajari dalam pendekatan genetik, manusia itu sudah banyak mengalami yang namanya periodisasi pandemik. Jauh sebelum era sejarah. Tidak ada era sejarah. Dari mulai adanya black death, kemudian virus Spanyol, cacar, dan sebagainya itu terjadi. Bahkan pelu itu adalah pandemik yang sering terjadi di sejarah Eropa. Ini adalah suatu hal yang sangat menarik ya, kalau kita mencapai dari sejarah. Nah, bagaimana caranya kemungkinan manusia mengantisipasi, begitu kita bisa kita gali lagi dari perkembangan secara-secara sosial juga. Bagaimana kemungkinan kita membangkitkan rasa atau pendekatan supaya kita ini tidak mengalami hal-hal yang berkepat kesedihan, dibangkitkan rasa kebahagiaannya. Culah, opatah, kata, nasihat, apapun secara local wisdom. Nah, ini yang bagi-bagian dari. Lebih jauh lagi apa? Sebenarnya itu semua fungsinya adalah untuk membangkitkan yang namanya neurotransmitter kebahagiaan atau neurotransmitter happy. Seperti misalnya serotonin, dopamin, endorfin, dan juga oksitosin. Nah, dan ini bisa mengantisipasi luarnya atau teraktifasinya hormon stres terlalu berlebihan seperti misalnya korpisol maupun testosteron. Itu gambaran secara singkatnya. Next berikutnya. Resiliensi pada dasarnya secara definisi seperti dalam pendekatan yang lebih kompleks bahwa mekanisme adaptasi psikolo terutama otak, organisme, manusia sehingga bisa mengubah kebiasaan dari nenek moyangga dalam rangka survival of the people. Jadi, konsepnya adalah bagaimana kemudian manusia itu dari hari ke hari itu semakin survive. Dari hanya populasi, mungkin sekitar 500 ribu, kemudian berkembang hingga menjadi 7 pilihan. Nah, ini yang menarik. Oke, berikutnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi. Jadi, ketika kita, resiliensi itu juga bagaimana kita melakukan proses adaptasi dengan kondisi secara fisik, kepribadian, ada learning process, environment, agama serta budaya. Agama juga bagian, dan serta budaya juga bagian dari sebuah proses. Dan agama sendiri adalah bagian dari kondisi. Jadi, ini adalah sebuah proses bagaimana manusia ingin mencapai satu kondisi yang dalam tanda kutip bahagia atau nyaman. Karena pada dasarnya, itu semua adalah kemauan dari otak. Otak itu memang adalah pengennya mencapai kondisi yang nyaman. Apa buktinya? Sederhana. Otak itu adalah organ yang paling banyak membutuhkan krisi dan paling membutuhkan paling banyak oksigen. Nah, dia paling banyak. Tapi kerjanya paling sedikit. Makanya otak itu termasuk organ yang paling malas. Nah, jadi kecenderungan kita, default kita memang adalah cenderung menjadi malas. Nah, dimasuk di level nyaman itu. Next, berikut stress. Jarang diketahui, kalau kita lihat di sisi bawah, yang jarang diketahui adalah kenaikan hormon korsisol itu menyebabkan terjadinya fluktuasi adrenalin. Nah, adrenalin yang naik kursi ini membuat krisi darah tidak stabil. Dan akhirnya menyebabkan kerusakan endotel pada pemburu darah. Jadi, kita tidak bisa menolak stress. Yang ada adalah kita memanage stress itu bagaimana. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa kortisol itu kemudian tidak terus menyerang kita. Nah, kortisol ini paling berbahaya kalau dalam riset-riset neuroscience, terutama di dalam biomedic yang pernah saya geluhi. Bahwa kortisol ini pada akhirnya akan mempengaruhi terhadap kondisi telomer kita. Telomer itu adalah seperti satu bagian di kromosom kita, yang tugasnya mengikat kromosom supaya tidak ambiar. Posisi 5 per 8 keambiaran kromosom kita adalah merupakan tanda-tanda kematian. Nah, ini yang kemudian bagaimana targetnya mencegah kortisol ini terus membanjik yang namanya kromosom kita. Nah, itu terjadi kalau kita semakin stress. Misalnya ada kisah seperti ini. Ada seorang kakek, cucunya meninggal. Maka, 3 bulan kemudian kakek itu pun tidak lama meninggal juga. Dia mengalami satu depresi yang luar biasa. Nah, itu terjadi karena kenapa? Terjadi penurunan dari kondisi telomergi. Itu yang terjadi. Oke, next. Nah, ini beberapa definisi saja. Ada kencemasan, ketakutan, kemudian obsesi. Jadi, ini satu bentuk-bentuk yang tadinya lawan daripada kebahagiaan tadi. Oke, terima kasih. Oke, berikut. Nah, ini adalah satu contoh bahwa kecemasan itu adalah seperti ini. Ini dasarnya ada, merupakan satu kejala ketakutan dan kekemasan, ya. Ketika nyamanan. Nah, ini ada beberapa. Berikutnya, next. Kecemasan itu kemudian adalah bagian dari fitrah. Atau bagian sesuatu yang default kita. Ini terjadi ketika, ya kita lihat, hewan juga mengalami kecemasan. Biasanya akan ataupun mengalami stress. Stress itu pun akan kita lihat ketika misalnya bersifat baik secara individu maupun secara lasi kalau kita lihat. Benarnya stress ini adalah atau ketika bahagiaan itu atau kekemasan itu adalah sifatnya sangat evolutif. Lebih jauh. Itu muncul ketika pertama kali homo sapien itu berada di tengah padang dan dikejar-kejar oleh Lino Taurus. Itu suatu bentuk yang ketika kita menjadi pre, bukan predator, ya. Itu bagian dari stress. Itu stress awal yang merupakan stress turunan yang kita dapatkan. Berikutnya. Nah, ini. Nah, ini stressnya. Jadi, apa yang dipengaruhi? Dia akan mempengaruhi daripada ritmik jantung, pengadilan darah, kemudian persoalan hormonal, peningkatan daripada kortisol, ya. Dan mempengaruhi kepada yang namanya imun sistem kita. Dan yang paling jelas adalah berkaitan dengan efek sistem pencernaan. Nah, ini adalah bagian bagaimana di otak ini kita mengalami mekanisme di mana ketika otak ini mengalami stress. Semua berada pada yang namanya limbic system atau mid-grade, di otak tengah. Nah, ini adalah otak yang merupakan ataupun bagian yang sebenarnya mengatur kecemasan kita, ketakutan kita, rasa marah, rasa sebel, rasa benci, dan sebagainya. Itu nanti dikendalikan dalam level hipokampus dan juga di amikdala. Next. Ini juga sama di level otak tengah. Kalau kita lihat, efeknya nanti larinya kepada gangguan, lari kepada kardiofaskular, kepada pembuluh darah, artiosklerosis, dan juga pengaruh kepada proses respirasi. Dan berpengaruh pada nukleus di wilayah jaringan pernafasan. Nah, ini yang biasa digunakan dalam riset-riset neurobiologi, terutama bagian dari neuroscience. Untuk kita melihat bagaimana komposisi daripada tiga neurotransmitter ini. Dari mulai hipotalamus, kemudian pituary, dan aden anteriornya. Nah, ini kita, dan amikdala juga. Ini kita bisa lihat di situ kebangannya. Next, berikutnya. Nah, ini. Dari stres kalitan dengan masalah emosistem, bagaimana? Nah, ini. Bagaimana kemudian kalau kita lihat di sini, kita lihat bahwa pengaruhnya pada antigen. Yang masuk dalam kiri kita. Kemudian, antigen ini nanti kalau kita lihat efeknya pada si virus. Dia mendeteksi. Sebelum, kemudian sebelum dia memproduksi. Nah, jika virus bisa, kemudian kalau virusnya bisa diatasi, ya akhirnya kita bisa mengalahkan virus itu. Jadi, ini barier-barier sebenarnya sistem pertahanan tubuh kita tidak lost. Ada beberapa sistem pertahanan tubuh kita yang berlapis. Nah, ini struktur emosistem kita. Jadi, dari mulai mulut, dari mulai timus, dari mulai nodus, ini sistem pertahanan tubuh kita semua. Nah, di dalamnya nanti ada sup lagi. Misalnya ada sel T, ada sel, apa, phagocytosis, sel pemakan, dan sebagainya. Jadi, ini luar biasa. Jadi, konstruksi organisme bernama manusia ini sudah diset sedemikian rupa, siap menghadapi sebuah perubahan. Karena ini bagian dari yang namanya sebuah perjalanan evolusi. Manusia juga pernah mengalami sebagian keputahan, karena bencana, karena penyakit, sebagainya. Dan hari ini, kita yang hadir ini adalah yang hasil terjadi dan bisa sukses secara lolos dari barier yang tadi. Nah, ini adalah si imunitas, ya kan, dikaitkan dengan stres. Kita bisa lihat bagaimana terjadinya grafik, dan akhirnya kalau keterusan, drop sekali imunitas kita. Kalau dia mengalami kronik, ya. Jadi, jangan kaget ketika dia semakin stres, orang yang sakit itu akan semakin bertambah. Kayak gitu. Ya, next berikutnya. Nah, ini sama. Tadi masih lebih kepada bersifat teknis, ya. Ada hipotalamus, anterior pituitary, dan adrenal cortex. Nah, ini bagian dari imunitas kita. Next. Nah, ini hanya cerita bahwa stres itu menyebabkan terjadinya yang tadi saya katakan, bagaimana kemudian ini memicu yang namanya keluarnya hormon kortisol dari diri kita, yang akhirnya mengakibatkan terjadinya penuhkan imunitas kita. Next. Nah, ini beberapa hasil riset bahwa bagaimana hubungan antara tubuh kita dengan stres, ya. Kasi ingin terjadi satu resistensi pada badan kita atau tubuh kita menjadi sakit, dan sebagainya. Penelitian ini sudah sejak lama. Bahkan ada sejak 1945-1945. Next. Ini beberapa kaitannya dengan model-model di otak kita ketika kita mengalami post-trauma ya, stres disorder. Jadi, pertanyaannya sederhana. Setelah pandemik berakhir, apakah tidak terjadi stres? Nah, terjawab nanti di sini, di caption ini. Jadi, tetap akan terjadi yang disebutkan pasca trauma, pasca pandemik. Itu akan terjadi. Next berikutnya. Ini tadi penjelasan tadi. Oke. Berikutnya next. Ini penelitian pada kus putih yang pernah dilakukan dalam studi neuro-science bahwa kita bisa masukkan treatment stress, gitu kan. Bagaimana kemudian terjadi perubahan pada reseptornya atau neurotransmitternya yang bernama dopamine. Jadi, stress ini akan mempengaruhi dopamine itu letaknya di head-head prefrontal sini ya. Dia mengaliri di situ. Dia punya rasa bahagia, rasa happy. Misalnya kita pengen belanja. Sekarang ini stres yang nggak bisa belanja misalnya, kan. Nggak bisa ke mall. Tapi begitu ke mall dia bahagia karena dopamine-nya mengalir, gitu kan, di situ. Nah, ini seperti itu. Nah, ini dicoba pada tipe. Dan terjadi memang. Bisa kita rekam. Nah, setiap neurotransmitter yang memiliki reseptor, bahkan reseptor itu memiliki sebagai varian yang besar. Jadi, neurotransmitter ini nanti berkumpulan dengan organ-organ kita. Ada dengan jantung, dengan paru-paru, dan sebagainya. Nah, perbedaan reseptor ini membedakan efek dari suku transmitter. Bagian otak tidak saja berbeda dalam menitnya, tapi juga dalam kandungan organik. Ini yang kadang-kadang tidak disadari. Kita boleh membedah otak. Sama semua. Otak begitu dibedah, dikeluarkan. Tapi ternyata itu berbeda. Karena kenapa? Efeknya adalah berbeda dalam aspek fisiologi. Jadi, bisa saja otak kita sama, tapi proses fisiologi atau kimia dalam otak itu berbeda. Sehingga dihasilkan juga pola perilaku-perlaku yang berbeda juga. Seperti itu. Next break. Ada juga riset yang dilakukan pada kera di Afrika, misalnya. Yang membuktikan bahwa kadar kimia otak yang bernama serotonin bisa direkayasa pada pimpinannya, pimpinan kera, dan juga kelompoknya. Pertanyaannya, apakah satu sosial bisa mengubah serotonin otak? Nah, ini salah satu bagian dari kalau tadi disinggul penelitian yurusayaan. Jadi, pemimpin kelompok biasanya memiliki kadar serotonin yang tinggi. Mentara pemimpin ikutnya rendah. Namun, ketika kita ganggu struktur pemimpinnya kita, kita turunkan serotoninnya, maka kadar serotonin itu, dan kemudian anak buahnya kita, apakah rakyatnya kita naikkan serotoninnya, yang terjadi adalah apa? Terjadi perkelahian. Dan mereka agresif dan akhirnya mereka saling membunuh. Jadi, bisa dibayangkan bagaimana jadinya kera yang dahulu dianggap bos atau pemimpin menjadi anak buah. Dan dahulunya anak buah jadi pemimpin. Maka tiba-tiba menjadi gampang marah, sangat sensitif, dan kita curiga serta agresif. Nah, ini juga mungkin terjadi manusia. Kalau kita kenal dengan di situ, pos powers. Next. Ini terakhir, saya kira dalam menghadapi kondisi hari ini. Bagaimana? Nomor satu, saya ikuti yang namanya protokol kesehatan, itu sudah pas. Datasi interaksi langsung. Kita sudah biasa menekan hidup sehat, hidup cukup, kemudian makan yang berikut. Dan hindari pemicu stres. Terus mencari sejatinya kebahagiaan. Bukan pura-pura bahagia. Kadang-kadang sekarang banyak orang yang kira-kira pura-pura bahagia. Ini agak ngerijuk. Nah, yang terakhir adalah cebarkan rata cinta atau energi positif, dan teruslah bercipta. Kira-kira, terima kasih dari saya. Oke, terima kasih dokter Nur Arief. Menarik sekali ya pemaparannya. Terutama bagian terakhir itu, bahwa kita harus bahagia yang sejati, jangan pura-pura bahagia. Nah, itu bingung juga kita ya, bagaimana melihat ya, atau menyadari orang lain, itu pura-pura bahagia, padahal dia tidak bahagia. Tapi di awal, itu dokter Nur Arief menjelaskan bahwa neuroscience itu adalah kumpulan banyak dari disiplin ilmu. Dari kedokteran, fisika, psikologi, komputer. Itu menarik sekali, bahwa banyak masalah yang bisa dilihat ya dari neuroscience ternyata. Kemudian, bahwa neuroscience ini adalah features dari features science yang akan banyak menjawab banyak persoalan di masa depan. Nah, yang juga menarik dari dokter Nur Arief adalah bahwa manusia itu sebenarnya dipengaruhi oleh tiga hal, gen, hormon, dan enzim, serta otaknya. Bagian terakhir, tadi dokter Nur Arief menjelaskan bagaimana otak bekerja, bagaimana komponen otak bekerja, termasuk imun sistem, yaitu pelajaran di fokus kedokteran mungkin berapa semester gitu ya, kita nikmatinya berapa jam. Mungkin tidak semuanya masuk di kepala kita, tapi apalagi saya yang tidak ada latar belakang medik. Itu akan memberikan pencerahan yang bagus. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.